Apa jadinya ya kalau di dunia ini tanpa warna? Pasti semuanya akan terlihat membosankan, iya gak sih? Eh, Aka Editor, keluarin dong warnanya. Nah, begini kan enak. Di episode kali ini, Unil akan mengajak kalian melihat warna-warni indahnya dunia. Karena menurut hasil penelitian, warna itu bisa mempengaruhi perasaan dan pikiran kita loh. Bahkan, warna-warni makanan juga bisa bikin nafsu makan kita meningkat. Gak percaya? Hmm, buktiin sendiri deh. Duduk yang manis ya. Dan bersiaplah, menikmati efek warna berikut ini. Buah stroberi ini mau dibuat selai loh. Hmm, siapa yang suka selai stroberi? Setiap hari pabrik ini memproduksi lebih dari 60 ton selai dari aneka jenis buah-buahan. Dan yang paling favorit adalah selai dari buah jeruk, aprikot, dan stroberi ini. Gak cuma dipasarkan di Turki saja loh, tapi juga diekspor ke 40 negara di 4 benua. Hmm, keren kan? Oh iya, lokasi pabriknya ada di kota Gaziantep, kota terbesar di bagian Tenggara Turki, yang berbatasan langsung dengan negara Suriah. Selain terkenal dengan masakannya yang enak-enak, kota Gaziantep juga menjadi salah satu pusat industri makanan terbesar di negara Turki loh. Dan kalau kalian pernah ke Turki, orang-orang Turki itu suka banget makan roti gandum pakai selai. Eh, eh, kalau ngomongin makanan, Unyil jadi inget sama Pak Oga deh. Dia pasti suka banget nih, kalau diajak ke pabrik selai. Aduh, Pak Oga mana sih? Lama amat. Ah, Unyil jadi ngantuk nih. Den Unyil, maaf ya telat. Tadi Pak Oga foto-foto dulu Den di taman. Bumbung lagi musim semi nih Den. Bunga-bunga tulip di Turki pada bermekaran. Asik. Yee, kok Pak Oga nggak ngajak-ngajak sih? Unyil kan juga pengen foto-foto di taman tulip. Tenang Den, nanti aja pas pulangnya kita foto-foto lagi ya. Pak Oga juga belum puas. Sekarang jadi nggak nih kita ke pabrik selai? Ya jadi dong Pak. Come on Den. Yaudah, ayo kita come on. Wih Den, ini buah stroberi dari mana nih? Kok masih segar? Iya Pak, ini dari perkebunan yang ada di sekitar Gaziantep dan wilayah Turki lainnya. Karena disimpannya dalam keadaan beku, jadinya masih kelihatan segar. Nah, biar bisa diolah jadi selai, stroberi bekunya harus dimasak dulu nih dalam tabung-tabung ini. Warna merahnya cakep ya Den. Rasanya asem nggak nih? Kalau sama stroberi di Indonesia enak mana Den? Kalau rasa nggak berbeda jauh sih Pak. Paling beda di ukuran aja. Oh iya, Pak Oga tau nggak? Buah stroberi kualitas terbaik di dunia itu adanya di mana yuk? Di Lembang, Bandung Den. Pak Oga pernah metikin sendiri. Rasanya enak deh. Yee, bukan Pak. Menurut survei yang dilakukan Divisi Pemberdayaan Hasil Alam PBB, stroberi terbaik di dunia itu adanya di Gaza Palestina Pak. Pak, tepatnya di Beth Lahia. Para petani di sana biasa memanen stroberi dengan ukuran lebih besar dan lebih manis. Kualitasnya juga jauh banget dengan stroberi yang ada di Indonesia. Lah, kenapa Den? Soalnya ada larangan ekspor dari pemerintah Israel, Pak. Eh Den, habis dimasak diapain lagi nih? Nah, sekarang mulai buat selainya tuh, Pak. Gampang banget kok. Tinggal campur-campur di dalam tabung ini. Hmm, selain bahan buah stroberi tadi, ada juga tambahan air lemon dan gula biar manis. Nyampurinya ini sambil dimasak ya, Den ya. Lihat tuh, sampai mendidih gitu. Iya, Pak. Biar gulanya larut. Selain itu juga untuk membunuh bakteri biar steril dan bisa tahan lama selainnya. Nah, selain bahannya, toples-toples kecil untuk kemasannya juga harus dipanaskan dulu nih biar steril. Wah, seren juga ya, Den. Kemasannya pakai kaca. Nggak rugi apa nih pabrik. Eh, penggunaan kemasan dari bahan kaca ini bagian dari standar keamanan industri pangan, Pak. Atau ISO 22000. Selain dijamin aman, makanan yang dikemas dengan bahan kaca juga lebih tahan lama dibandingkan kemasan plastik. Nah, sekarang selainnya bisa langsung diisi ke dalam kemasan deh. Pakai mesin otomatis. Keren kan? Berarti ini selainnya masih panas ya, Den ya. Kan baru selesai dimasak. Dalam keadaan panas ini, tutup kemasan harus langsung dipasang, Pak. Soalnya kalau nunggu dingin, nanti bisa terkontaminasi bakteri lagi. Sebagai produk dengan kualitas ekspor, selai stroberi ini juga harus diuji dulu kualitasnya. Mulai dari uji rasa, kasamannya, sampai tingkat kekentalannya. Pengujiannya juga dilakukan di laboratorium khusus oleh tenaga-tenaga ahli ini. Kalau sudah dinyatakan lulus, baru deh. Selai-selai ini siap dipasarkan ke negara tujuan ekspor. Seperti negara-negara di Timur Tengah, Afrika, dan juga Eropa. Aduh, Pak Oga mana sih? Katanya mau ngajakin foto-foto di taman tulip. Hah, jangan-jangan, sudah foto duluan lagi. Eh, ngomong-ngomong bunga tulip sebanyak ini siapa yang punya ya? Wah, pasti capek nih nyiramnya. Aduh, Pak Oga mana sih nih? Ah, udah tinggalin aja. Aduh, aduk-aduk. Eet, ini bukan lagi bikin kue lho. Tapi bikin lilin mainan. Tuh, warnanya ngejreng banget kan. Ratusan kilogram lilin mainan biasa diproduksi di sini. Kualitasnya gak kalah dari lilin mainan impor. Bermain lilin warna seperti ini bisa merangsang motorik halus anak-anak. Dan melatih kreatifitasnya loh. Oh iya, Melani juga pasti suka nih. Mainan lilin warna kayak gini. Hmm, Unil ajakin ke tempat pembuatannya. Wah, udah mau jadi nih kue-kuenya. Bikin bentuk apa lagi ya yang baru? Wah, lagi masak apaan nih, Melani? Eh, Unil. Nyil, bantuin Melani dong. Bikin kue warna-warni nih. Hmm, boleh deh. Tapi Unil gak bisa bikin kue, Melan. Gimana kalau bikin mie aja? Gampang kok, tinggal cetak. Tuh, gimana? Mirip gak bentuknya? Ya, aku jadi mie sih. Melani kan maunya bikin kuenya. Abis semua deh bahan buat bikin kuenya. Eh, maaf Mel. Yaudah deh, Melan ikut Unil aja yuk. Ke pabrik lilin mainan. Nanti Melan boleh pilih. Mau yang warna apa aja? Hah, serius Nyil? Iya. Yeay, asik. Wah, bahannya apa aja nih Nyil? Yang pasti ada ini Mel, lilin. Bahan lilin ini sama lho. Kayak yang biasa dipakai buat lilin api. Karena masih padat dan keras, lilin ini harus dipanaskan dulu sampai meleleh. Tuh, jadi kayak mentega ya Melan? Iya Nyil, banyak banget ya lilinnya. Gak pake diaduk, udah langsung mencair sendiri. Nah, kalau sudah cair begini, harus segera diangkat dan didiamkan beberapa menit. Oh iya, selain lilin, kita juga butuh tepung ini untuk membuat adonan lilin mainannya. Melan tau gak ini tepung apa? Hah, kayak mau bikin kue aja Nyil pake tepung. Iya dong Mel, ini tepung tapioca Mel. Terus lilin tadi buat apa? Bahan utama lilin mainan itu sebenarnya, ya tepung tapioca ini. Liling tadi cuma buat pengikat tepung tapioca, biar bisa elastis dan kenyal. Tinggal dicampur kayak gini Mel, butuh paling sedikit 50 kg tepung untuk sekali pengadukan dengan mesin ini. Ayo, ayo, aduk terus. Ya, kok gak ada warnanya Nyil? Melan gak mau ah. Tuh, langsung deh dikasih pewarna. Khusus buat Melan ini. Wah, Melan suka warna hijau Nyil. Hihihi, asik. Tapi, pewarna nya aman gak Nyil buat Melan? Ya aman lah, karena ini kan mainan untuk anak-anak. Jadi, pewarnanya gak boleh sembarangan. Nah, jadinya seperti ini. Eh Nyil, kok masih lembek gini sih? Gimana mainnya kalau begini? Ya ampun, ini kan baru selesai diaduk Melan. Jadi, ya masih lembek. Kalau mau yang padat, ya harus dicetakin dulu. Mesti dituang ke palet-palet cetakan ini nih. Oh, jadi harus ditekan-tekan seperti ini ya Nyil, biar jadi padat? Iya, semakin banyak adonan yang dituang ke cetakan ini, pastinya akan semakin padat lilin mainannya nanti. Nah, sekarang waktunya dipotong-potong nih. Pakai pisau khusus. Eh, Melani mau yang ukuran berapa lilin mainannya? Ada yang paling kecil ukuran 3 cm, sampai yang paling besar ukuran 20 cm. Yang kecil aja deh Nyil, kalau yang besar pasti berat nih bawahnya. Eh, oke deh. Warnanya juga ada enam macam loh Mel. Hijau terang, biru, kuning, pink, violet dan orangnya. Eh, kayak baju unyil gini deh. Bungkus ya Nyil. Eh, ngambilnya harus hati-hati Mel. Pakai alat khusus, biar bentuknya gak berantakan. Setelah itu dibungkusnya harus satu-satu pakai plastik, biar gak saling lengket. Nah, sekarang lilin mainannya sudah siap dijual nih Mel. Eh, unyil beliin Melani satu deh buat gantiin yang tadi. Wah, unyil baik banget. Makasih ya Nyil. Syaa-syaa. Iya. Oh iya Mel, lilin ini bisa dimainkan anak-anak mulai dari usia 4 sampai 12 tahun loh. Jadi, unyil dan Melani masih boleh kok mainan lilin warna-warni ini. Bagi unyil sih, mainan cerdas itu gak harus mahal. Dengan lilin mainan seharga kurang dari 20 ribu rupiah ini aja, kita sudah bisa mengasah kreativitas dan imajinasi kita. Dengan memadukan warna dan membuat aneka bentuk seperti ini. Mantap kan? Melani bingung kalau warna nyil. Suka semua sih? Boleh ya ambil semuanya? Boleh Mel. Kan memang sudah sepaket warnanya. Yeay, asik. Terima kasih telah menonton!